Intro Kisah seorang budak doanya langsung dikabulkan oleh Allah Di suatu masa Mekah sedang dilanda kemarau Orang-orang pun berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat istisqa Sholat untuk meminta hujan Sayangnya hujan tidak kunjung turun Abdullah bin Mubarak adalah salah satu peserta sholat istisqa Di sampingnya ada seorang berkulit hitam dan begitu kurus Sebut saja Fulan Fulan berdoa Ya Allah orang-orang berdoa kepadamu namun tidak engkau kabulkan Sekarang aku memohon kepadamu agar engkau berkenan menurunkan hujan kepada kami Tidak lama setelah itu hujan pun turun dengan sangat lebat Fulan kemudian pergi Abdullah mengikutinya dari belakang Hingga akhirnya Abdullah mengetahui tempat singgah si Fulan tersebut Yakni di suatu tempat perdagangan Budak Setelah itu Abdullah pulang ke rumahnya Esok harinya Abdullah mendatangi tempat penjualan Budak itu Berniat untuk membeli si Fulan Kepada pemilik toko Abdullah berkata Aku akan membeli seorang Budak Pemilik toko mengeluarkan 40 Budak miliknya Agar Abdullah bisa memilih mana yang ia suka Sayangnya bulan sama sekali tidak terlihat ada di antara Budak-Budak itu Abdullah bertanya masih ada lagi Ada namun Budak yang satu ini sakit-sakitan Jawab pemilik toko kepada Abdullah Singkat cerita Abdullah membeli si Fulan Mereka berdua akhirnya pulang bersama Di tengah jalan Fulan bertanya kepada Abdullah Tuhan mengapa engkau mau membeli Budak seperti aku Padahal aku adalah Budak yang sakit-sakitan Abdullah menjawab Karena aku melihat kejadian tempo hari itu Tentang keramat yang dimiliki si Fulan Yakni doanya yang langsung dikabulkan Allah Fulan langsung bersandar di suatu tembok dan berdoa Ya Allah jika engkau menampakkan keramatku Maka aku memohon kepadamu agar engkau menjabut nyawaku Seketika bulan pun terjatuh dan meninggal dunia Innalillahi wa innalilahi roji'un Kisah di atas terdapat dalam kitab keramat al-awliya Karya Hibatullah bin al-Hasan al-Tabari al-Lalakai Lewat kisah di atas kita bisa mengambil banyak hikmah Salah satunya adalah hendaknya selalu menyembunyikan kebaikan Dan kehebatan yang dimiliki Sejatinya perihal menyembunyikan atau menampakkan kebaikan Adalah pilihan belaka Semuanya bernilai baik Manakala dilakukan dengan niat yang baik pula Semisal menyembunyikan kebaikan karena ikhlas dillahi ta'ala Agar terhindar dari perasaan sombong misalnya Atau menampakkan kebaikan sebagai sarana Untuk mengajak orang lain agar juga mau berbuat baik Seperti seorang guru yang menceritakan perjuangan dan kesuksesan dirinya Agar murid-muridnya bisa mengambil pelajaran darinya Hal ini telah disinggung dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang sedekah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah itu baik Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang takir Maka itu lebih baik bagimu Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan Quran Surat Al-Baqarah Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Tidak diketahui orang lain Belum tentu lebih baik daripada sedekah yang ditampakkan Semua tergantung kepada kemaslahatan yang akan ditimbulkannya Jika menampakkan sedekah dilakukan sebagai sarana mensyarkan agama Islam Dan agar diikuti orang lain Maka itu lebih baik daripada menyembunyikannya Begitu kurang lebih penjelasan dalam tafsir Al-Sa'di Walhasil semua kembali kepada niat pelakunya Jika ia yakin dengan menampakkan kebaikan bisa menjadi sarana dakwah Maka itu tentu lebih baik Namun justru jika itu berpotensi menjadi ajang untuk sombong Maka tentu menyembunyikan kebaikan lebih layak dilakukan Wallahuaklam